Ya, Bapak-Ibu, mandala biru adalah simple biru. Ya, ada suara bocor. Jadi, simple blue ya, jadi sederhana biru atau mandi setiap hari, ia dapat memberikan ketenangan bagi batin. Kegiatan ini diciptakan oleh terapi seni Jerman, Rita Eckhart. Tema utamanya adalah Ubin dengan warna biru dan putih yang sederhana. Untuk membantu dan mendukung ribuan pengungsi tunawisma yang mengalir ke Eropa karena perang. Dan untuk menghubungkan semua orang dengan menemukan elemen budaya umum satu sama lainnya. Lanjut. Penggagas kegiatan sederhana biru adalah terapis seni Jerman Eckhart ketika beliau datang ke daerah yang dilanda bencana untuk menjalani terapi seni setelah gempa bumi Nepal pada tahun 2015. Beliau melihat pemandangan yang tak terlupakan. Ibu Rita melihat para biksu menggambar mandala dengan tenang di reruntuhan gedung. Meskipun mereka dikelilingi oleh lingkungan yang buruk dengan bangunan yang runtuh. Mereka merasa damai di jiwa saat menggambar mandala. Seolah-olah ditopang oleh kekuatan yang stabil. Pemilihan warna biru dan putih didasarkan pada pengamatan Ibu Rita. Ia menemukan bahwa sebagian besar orang menyukai warna biru. Mulai dari biru langit luas, biru laut, hingga biru denim untuk dipakai sehari-hari. Warna putih memberikan perasaan cahaya terang, harapan, ketenangan, keamanan, dan perlindungan kepada manusia. Pesona warna biru dan putih tidak hanya tercermin pada emosi manusia. Berakar dari sejarah dan budaya, baik negara Tiongkok maupun Barat memiliki budaya porselin biru-putih. Seperti ubin biru-putih Portugal dan porselin biru-putih Tiongkok. Terlihat bahwa ada keindahan dunia lain antara biru dan putih melampaui kebangsaan dan budaya, serta menarik perhatian negeri Tiongkok dan negara-negara Barat. Bahan yang digunakan untuk pola mandala biru-putih sangat sederhana. Cukup dengan kertas, tinta biru, penghapus tinta, atau polpen gel putih atau gel pen. Warnai kertas putih dengan tinta biru, kemudian gunakan pena penghapus tinta atau pena gel putih untuk menggambar mandala dimulai dari titik tengah. Jadi gambar mandala ini dimulai dari titik tengah, bukan dari ujung kiri, ujung kanan, atau dari bawah, kiri, kanan. Dari titik tengah. Kertas putihnya hanya berukuran 15 x 15 cm, sehingga baik orang dewasa maupun anak-anak bisa menguasai ukuran ini. Dan proses menggambar tidak memakan waktu yang lama. Hasil lukisan mandala biru-putih tidaklah besar, namun sangat aneh jika semua karya disatukan. Anda akan menemukan bahwa ia kelihatan sangat indah dan nyaman di pandang mata. Setiap mandala berwarna biru-putih memiliki keunikannya masing-masing. Seperti halnya, setiap orang dalam lukisan tersebut memiliki nasib yang berbeda-beda. Ketika karya-karya orang yang berbeda dikumpulkan, dunia yang harmonis dapat ditampilkan yang tidak membedakan antara Anda dan saya. Ini adalah arti lain dari mandala biru. Lukislah dengan santai dan itu tidak ada hubungannya dengan keindahan atau keburukan. Jadi jelek dan cantik itu bukan jadi ukuran. Yang utama adalah berilah waktu pada diri sendiri untuk berhenti dan tenang. Karena semua orang sedang penuh kesibukan. Dan terkadang Anda perlu berhenti dan menenangkan diri. Ini contoh-contohnya, jika sudah dikumpulkan jadi indah bukan? Lanjut, ini satu ruangan dikasih tempelan mandala biru ini. Luar biasa ya. Caranya, oleskan terlebih dahulu di tinta biru pada kertas putih yang berukuran 15 x 15 cm. Setelah kering, gunakan pulpen untuk menggambar dengan tangan dan dimulai dari tengah. Gambarlah seperti bintang, lingkaran, kotak, dan lain-lain. Mirip dengan cara menggambar mandala. Dilarang menggunakan simbol agama. Seperti font tulisan, simbol bendera nasional, tanda yin yang, dan lain-lain. Untuk menghindari konflik dengan agama dan politik. Selama proses menggambar sederhana biru, yang terbaik adalah tidak berbicara selama seluruh prosesnya, dan lakukanlah dengan tenang. Seluruh proses adalah terapi seni yang sangat baik. Disarankan agar peserta setelah kembali ke rumah bisa meluangkan waktu tertentu yang sama setiap hari untuk melukis satu karya seninya. Jadi, kapan Bapak Ibu punya waktu, cari waktu yang senggang. Jadi, tidak ada kegiatan lain, ambil pen untuk mulai melukis. Misalnya, hari ini kita mulai malam ya. Jadi, setiap harinya mulainya malam. Jam berapa? Jam sekarang ini. Seandainya malam tidak ada waktu, carilah waktu yang nyaman. Misalnya, di siang hari, atau di sore hari pulang kerja. Pulang kerja kan capek ya. Nah, itu sangat bagus sekali untuk membuang kecapekan dan stresnya itu. Ambil pena, gambar. Misalnya kita mulai jam 4 hari ini, besok juga jam 4. Besok lagi jam 4. Jadi, ambil waktu yang sama. Setiap harinya harus menggambar satu gambar. Cukup jelas, Bapak Ibu? Nah, ini contoh-contohnya motif kita gambar dari pertama kali. Caranya diulang, Bunda. Ketinggalan. Caranya tadi mau diulang. Caranya yaitu, ambil kuas, celup tinta, poles kertasnya. Poles kertas harus lebih bagus sih dari kiri ke kanan boleh. Jadi, satu arah. Kemudian, kalau mau dari atas ke bawah juga boleh. Jangan di kiri kanan. Mulai dari kiri, kita selesaikan. Dari kiri ke kanan. Kalau mulai dari kanan, dari kanan ke kiri. Kalau mau misalnya mendatar juga boleh. Kiri kanan, kiri kanan ya. Atas bawah juga boleh. Ambil satu arah. Untuk memoles. Jadi, polesan biru, tinta biru ini ke kertas. Jangan hanya sekali. Kalau sekali, warnanya masih kurang. Saya biasanya 3-4 kali polesnya itu. Pakai air atau enggak? Kalau sudah tinta, tidak perlu pakai air. Jika akrilik, itu harus dicampur air sedikit. Nanti kita ada contoh videonya untuk mengajar. Jadi, sekarang jangan mulai dulu. Ini yang di video ini adalah gambar tengahnya ya. Caranya gimana kita menggambar. Ini contohnya, motifnya ini. Motifnya tentu banyak sekali. Ini nanti akan dibantu teman saya untuk videonya ditampilkan untuk mengajar bagaimana cara mengambil titik tengah, kemudian mulai menggambar. Ada yang mau tanya di sini? Silakan. Ditanya dulu. Ada yang mau tanya, Ibu? Bapak? Pakai akrilik boleh ya, Bu Novi? Akrilik kan memang dibolehkan. Wah, ini enggak baca pengumuman ini. Ini Bapak, Ibu kebiasaan. Kita kasih pengumuman, enggak dibaca, dilewatkan. Terus ditanya terus, tanya terus. Oke. Akrilik boleh, tapi harus dicampur air. Supaya kita mendapatkan kekentalan yang kita mau. Ada lagi? Bu, nanya. Rice hand lah, rice hand. Saya enggak kelihatan ini. Bu, warna bisa bantu. Saya cuma dapat lihat layarnya aja nih. Enggak kelihatan yang rice hand. Apa, rice hand? Rice hand di mana? Silakan. Ibu Fero. Rice handnya gimana? Rice handnya itu, click more. Click more, itu ada tangan itu. Bu, mau nijem bertanya? Ya. Dilapor tiap hari atau? Begitu sudah selesai satu gambar, satu hari satu. Satu hari satu gambar, harus posting ke grup. Oke. Kalau misalnya kita nanti ada tantangan 21 hari, seandainya 1 sampai 10 hari, hari ke 10 tidak gambar, atau ke 7 tidak gambar, harus ulang dari pertama. Jadi konsisten satu hari harus satu. Sampai 21 hari. Itu nanti kalau kita sudah bisa menggambar. baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Ibu, sarannya desain sendiri ya? Iya. Semua kreativitas dari pikiran kita, tangan kita. Oke. Lebih bagus tidak mencontek ya. Contek di YouTube itu banyak, tapi percuma saya tahu sih, siapa yang contek enggak itu saya tahu. Oh, itu. Cangkannya boleh dipakai enggak? Boleh ya? Enggak boleh pakai alat. Tidak boleh pakai penggaris, tidak boleh pakai alat bantu lain. Makanya kita harus belajar. Oke. Compan-camping enggak masalah, kan bukan lihat kecantikannya. Ya. Yang penting kemauan untuk melatih. Bapak, Ibu, yang mau tanya, rest hand dulu ya. Jangan langsung nyela ya. Ini yang rest hand juga banyak. Ibu Sari, silakan. Mungkin tanya, Ibu, perbandingan antara cet akrilik sama airnya berapa banyak ya, Ibu? Oh ya, nanti tekniknya nanti akan dijelaskan. Terima kasih. Ibu Hope. Ibu apa-apa, Pak ya? Silakan. Ibu, suaranya enggak kedengeran. Kedengar, Bu, suara saya? Sudah jelas? Nah, udah. Oke. Iya, begini, Ibu Warna, Ibu Novistel, saya yang mau tanya, ketika kita sudah konsisten menggambar mandala ini, apakah nantinya gangguan psikologis seperti depresi atau MCT yang misalkan tidak didarita itu bisa sembuh, Bu? Nah, itu tergantung nanti kita sendirinya. Tergantung dari jiwa kita sendiri. Biasanya, pengalaman, ini yang di Cina ya, ibu-ibu yang di Cina ini, leader-leader kita itu cerita, dia bilang orang tua yang masuk rumah sakit, dia kan merasa jenuh karena enggak ada kegiatan. Sehingga disuruh gambar. Nah, setelah menggambar, dia akan timbul kebahagiaan dan kesenangan. lambat laun akan timbul kebahagiaan, kan? Jadi, lambat laun penyakitnya pun cepat sembuh, cepat pulih. Ini adalah satu healing. iya, ini juga salah satu alasan saya ikut ikut kelas ini. Karena saya menerita gangguan DTSI sudah lebih dua tahun. Ibu Novitra, saya berharap dengan mengikut kelas ini, gangguan saya dapat sembuh. Nah, kalau ibu ingin sembuh, ibu serajin mungkin untuk menggambar. Itu. Masih ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya share video cara menguas tinta biru. Jangan kuas dulu ya, belum disuruh. Kan ada videonya cara kuas. Tidak ada yang bertanya ya, saya share ya. Silahkan Bu Warna ya, waktunya saya persilakan. Gitu, ngomong. Ya, itu di setelah di yang depannya. Itunya di setelah gitu. Baiklah, kita akan memulai dengan penggunaan. Sebentar ya, Bapak-Ibu jangan tulis, jangan gambar dulu. Nonton dulu videonya sebelum mulai. Karena nanti kalau nggak nonton, nanti banyak pertanyaan. Lebih baik nonton dulu dengan konsentrasi, ya, perhatian, supaya nanti saat mengerjakan itu jelas. tinta biru. Tinta biru. Tinta biru ya, yang cair. Ini kita langsung aplikasikan ke kertas. Tidak perlu dicampur air lagi. nah, kita menguas dari kertas, ujung kertas kanan ke ujung kertas yang kiri. Menguasnya harus dengan penuh perhatian. ini dapat melatih fokus kita. Kita menguas juga dengan mengatur nafas, keluar masuk nafas kita. Nah, Bapak-Ibu juga bisa menguasnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. itu terserah kesukaan Bapak-Ibu sendiri bagaimana. Ini akan kita aplikasikan kalau saya cukup dua kali. Tapi yang kedua harus menunggu kertas ini kering. cat air ini ketika kita kuas dia terlihat lebih gelap. Tapi ketika dia ketika dia kering dia akan terlihat lebih terang. Misalnya Bapak-Ibu sudah aplikasikan dua kali tapi Bapak-Ibu mau lebih gelap lagi ya sudah aplikasikan lagi tiga kali. Yang ketiga itu tergantung selera Bapak-Ibu yang penting saat menguas kita harus dengan fokus atur nafas keluar masuk nafas kita nah ini saya sudah aplikasikan dua kali ya yang tadi satu kali sudah kering lalu saya aplikasikan sekali lagi nanti jika dia sudah kering warnanya akan lebih terang nah ini akan kita keringkan jika Bapak-Ibu merasa belum rata Bapak-Ibu boleh tetap menguasnya agar dia lebih rata ya lalu kita masuk cara dengan menggunakan akrilik kalau akrilik ini tergantung kekentalan akrilik ya saya biasanya kalau yang ini merek ini saya cuma menggunakan satu atau dua tetes air kenapa harus dicampur air karena kalau terlalu kental maka akan susah diaplikasikan di kertas nah waktu kita mencampur air kita harus aduk rata jadi tidak ada cat yang lebih tebal kita mengambil kertas sama seperti tadi kita aplikasikan dari ujung yang satu ke ujung yang lain jadi batasannya itu ya habisnya kertas gitu nah saat kita memoles dengan akrilik ataupun cat air harus fokus dan atur nafas nafas dengan penuh kesadaran sedang memoles dengan penuh perhatian atur keluar masuknya nafas kita ini juga bisa kita aplikasikan dua kali tapi harus tunggu dia kering dulu baru diaplikasikan sekali lagi nah kalau untuk cat air dan cat akrilik yang lebih mudah kering itu cat air jika cat akrilik ini terlalu kental kita akan melihat kurang rata catnya jadi sebaiknya memang dicairkan sedikit dengan air tapi tergantung merek yang bapak ibu pakai cat akrilik banyak macam ada yang terlalu kental ada yang cukup cairnya jadi bapak ibu bisa melihat campuran air yang bapak ibu harus pakai itu seperti apa hanya bapak ibu yang tahu karena cat bapak ibu kan mungkin tidak sama dengan merek yang saya pakai nah ini aplikasi kedua setelah kering sama ya dilakukan dengan penuh kesadaran dilakukan secara fokus dan tetap atur nafas masuk dan keluar sambil menguas nah begitulah cara menguas cat air ataupun akrilik mudah ya bapak ibu silakan yang sudah punya kertas boleh memulai mencoba menguas semua kertas dulu jadi nanti tinggal gambar mari praktek ya bapak ibu ya dengan contoh demikian cukup jelas bukan dia mau belikan di depan ya sekarang silakan untuk poles nanti ditunjukkan mesti buka kamera ya kalau enggak buka saya enggak kelihatan loh poleslah seindah mungkin seperti kita merias wajah ya nah ketika dikasih contoh menggambar semuanya berhenti ya biar tahu kalau tidak melihat nanti tanya-tanya gimana cara titik tengahnya cara mengambil mulainya ini main feeling ini feeling ilmu 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 kira-kira yang pasti sorry kelihatan kertas saya enggak ya belum belum ini spotlightnya belum muncul kameranya arah ke sis bukan ke kertas sorry yang satu lagi c mana ini tolong sis lili butuh bantuan yang satu lagi kelihatan ya bapak ibu tangan saya kelihatan kertasnya ya warna tidak pakai yang biru yang biru aja biar semua bisa lihat suaranya hilang enggak kedengeran sabar ya silahkan ya yang ini sudah kelihatan kah sudah kita mulai menggambar kalau kita mulai di tengah itu biasanya kita akan melatih dulu kita latihan dulu gambar sorry saya ambil kita mulai dengan huruf seperti sorry ada suara kita bisa mulai dengan sorry begini lebih kelihatan ya kelihatan enggak enggak hot light khusus gambar aja bentar bentar ya lebih jelas ya ini kita menggambar seperti gambar plus ini cara kita memulai tentu yang pertama sorry ya saya geser dulu karena takut enggak kelihatan ya kita bisa memulai ini untuk tengah biasanya kita cari titik tengah lalu kita garis seperti plus gambar tambah ya ini bisa banyak versi ya ini bisa kita kembangkan lagi menjadi seperti bintang juga boleh maksudnya jadi delapan delapan garis ini untuk kita memulai ya saya hanya memberi contoh untuk kita memulai gambar kita lalu kita bisa bentuk seperti bentuk hati ya lalu arah sebaliknya jadi ada empat hati kita juga bisa membuat seperti kelas dulu ini mirip hati ya tapi kita kasih apa ya kayak ce maaf ce boleh gak kameranya di deketin di kece gak gitu kelihatan itu ibu hanya lihat aja dulu gak perlu ikutin nanti contoh-contoh ini akan kita tampilkan di di grup supaya bisa buat contoh gitu hanya lihat contoh gimana cara gambarnya aja oh ya oke oke udah lebih jelas ya sudah sudah oke lalu lalu kita juga bisa membuat segi segi kalau mau segi 5 juga bisa ya jadi kreasi kita sendirilah yang di tengah ini contohnya bisa banyak banyak cara ya yang ya yang lalu Bisa juga kita buat seperti ini. Setelah gambar-gambar ini, kita nanti kembangkan lagi ke luar. Gambar mandala itu kan dari tengah ke luar. Terima kasih. Kita bisa membuat yang berbeda ya. Sama ini, kita kasih sesuatu yang membuat dia lebih manis di tengah. Sama ini, kita bisa membuat dia lebih manis di tengah ke luar. Sama ini, kita bisa membuat dia lebih manis di tengah. Sekarang yang lebih bagus ya. Sama ini, kita bisa membuat dia lebih manis. Belum, belum tahu cara cari tengah. Nanti ada video yang lebih lanjut itu ada video gambar dari awal, proses gambar dari awal sampai selesai. Bayang ada bayangan ya. Ini motif tengah, motif untuk mulai gambar mandala. Ambil apa-apa? Ambil apa, coba lagi. Amlo dipin. Yang dekat pasal ada tulisan Amlo. Ambil apa, coba lagi. Ambil apa, coba lagi. Bu, itu kan gambar buat tengah ya, Bu. Ya, betul. Ya, betul. Terus kita berarti mulainya dari titik tengah ya, Bu. Ya, semua. 15 kali 15 berarti kita cari tengahnya ya, Bu. Ya, betul. Kira-kira atau diukur tepat, Bu? Nah, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengambil titik tengah. Sama supaya hasil gambarnya lebih simetris. Di sini kita tidak menggunakan alat ya, Bu. Tidak pakai penggaris ya, Bu. Tidak pakai penggaris, tidak pakai... Cangka, busur, gitu ya, Bu. Kita hanya pakai pens saja. Oh. Yang ini sudah jelas ya, Bapak-Ibu. Apa ada yang bertanya? Itu untuk tengahnya itu maksudnya mulainya dari tanda plus itu terus berkembang terus langkahnya begitu ya, Bu. Nanti kita akan mulai. Kita cari titik tengah. Oh, ya, ya. Kita kira. Misalnya ini, saya contohkan ya, satu ya. Oke. Itu pakai pen yang ukuran berapa ya, Bu? Yang saya pakai ini 07. Oke, makasih. Kalau saya mulainya dari 0... 05 juga boleh, karena 05 kan paling kecil. Ini kan masih halus-halus yang di dalam. Oh, ya. Oke, makasih, Bu. Nah, kelihatan ini yang tengah. Nanti akan dikembangkan lagi gitu. Sudah ya, Bapak-Ibu yang ini supaya... Ya, kita langsung aja ke videonya. Oke. Bu, ini langsung mulai gambar ya. Jangan, jangan. Nonton dulu. Nonton dulu. Nanti sudah mengerti, baru kita gambar ya. Oke. Saya akan share video ya, biar kita paham bagaimana cara menggambar dari awal sampai akhir gitu. Nah, di video ini mungkin waktu saya videokan, saya ada merasa videonya lama. Jadi, saya agak percepat. Eh, maksudnya bukan percepat. Saya ada beberapa kali bilang, oh ini sudah selesai gitu. Ternyata belum gitu ya. Jadi, saya coba share ya. Terima kasih. Kertas saya kok belakangnya kotor semua ya, Bu. Mesti di alas koran. Jadi, meresapnya di koran gitu. Oh, gitu. Ini saya mau kasih lihat ya. Ini dari yang tinta akrilik ya. Yang tadi saya pakai. Dan saya lebih suka warna ini ya. Ini dua kali apply ya. Dua lapis. Maksudnya dua kali kuas. Dan ini yang dari tinta hero. Ini juga dua kali apply tadi. Ya. Silahkan bapak ibu suka warna yang mana. Suka menggunakan cat air yang apa tinta ini. Atau yang akrilik merek apa saja. Nah, nanti kita mulai menggambar. Yang kita gunakan adalah untuk menggambar itu yaitu pen gel. Gel pen ya. Kalau beli merek ini. Saya rekomendasi sih merek ini ya. Lebih gampang sih apply-nya. Ini ada tiga ukuran. Ada ukuran yang sepuluh ya. Ada yang lima. Ada yang delapan. Jadi ya. Yang lima. Tentunya goresannya lebih tipis. Dan yang sepuluh. Lebih tebal. Bisa divariasikan saat menggambar ya. Mau yang mana. Biasa saya menggunakan yang paling kecil. Itu di bagian. Apa. Kalau untuk yang tengah ya. Atau untuk garis yang lebih tipis. Nah. Cara menggambar mandala. Itu. Mulai dari tengah. Ya. Kita di sini. Menggambar mandala simply blue. Tidak menggunakan. Alat bantu. Seperti jangkar atau apa ya. Karena. Kita belajar untuk fokus. Fokus dengan. Apa yang kita gambar. Dan. Nafas kita. Kita di sini. Fokus. Saat menggambar. Kita harus. Dengan tenang. Lalu. Kita pilih titik tengahnya. Kira-kira. Di pandangan kita. Itu di mana. Saya biasa memilih. Begini. Kalau misalnya nanti miring-miring. Ya nggak apa-apa. Namanya juga latihan ya. Untuk awal-awal. Nanti kalau sudah sering. Kebiasaan. Nanti akan. 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 Akan ketemu. Titiknya. Mana yang. Bagus gitu. Mana yang. Apa. Sesuai gitu. Bulatannya. Atau apa gitu. Nah. Biasa saya memilih titik tengah. Nah. Menggambar mandala itu. Mulai dari tengah. Kemulai kita isi. Dari tengah. Terus. Menuju keluar. Ya. Jadi nggak ada tuh mandala. Mulai dari sini. Atau ini. Atau dari. Pokoknya dari sudut mana gitu. Dia selalu. Mulai dari tengah. Yang kita pelajari ya. Semuanya berpusar di tengah. Nah. Saya biasanya menarik garis. Seperti ini. Kita boleh memutar kertasnya ya. Kita putar. Kertas yang kita putar ya. Bukan. Bukan kitanya yang berputar. Nah. Ini kan udah kita dapat. Udah empat ya. Kalau mau buat satu lagi. Eh. Mau buat delapan. Juga boleh. Kertas yang kita putar. Ingat. Kertas yang diputar. Bukan kita yang berputar. Nah. Dari sini. Saya mau menggambar seperti apa. Itu. Bapak Ibu. Silahkan. Berkreasi ya. Sekarang saya mau menggambar begini. Gambar penuh konsentrasi. Dan fokus. Kalau saat menggambar. Kita buru-buru. Biasanya bisa terlihat dari gambar yang kita buat. Nah. Saya sudah mendapat delapan ya. Delapan. Bentuk seperti ini. Ya. Ya. Dan dari sini kita bisa membuat lingkaran lagi. Saya biasa membengkainya seperti ini. Sudah dapat ya. Dapat. Seperti bunga ya. Seperti bunga. Yang. Punya delapan. Segi. Nah. Dari sini. Saya bisa menarik garis. Misalnya ini. Ini kita tetap mengikuti garis empat ini. Saya biasanya kira-kira ya. Satu senti. Begitu. Lalu. Disini. Satu senti. Ini adalah patokan saya. Ketika saya. Mau. Supaya dia. Simetris ya. Saya tetap ambil delapan. Boleh tambah ya. Boleh tambah satu lagi. Ya apa. Jadi. 16. di atas. Nah. Saya suka mengambil. Begini. ini. Adalah. Titik cara kita mengambil. Apa. Supaya. Simetris. Nah. Kita ambilnya dari sini ya. Buah. Ustawa. Ya. Ya. Siapa. Seperti. Tusu. Existir. Hmm. Sesu. 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 Nah kita sudah mendapat gambar mandala kecil ya dan ini setiap ini kita bisa isi sesuai dengan kreasi kita misalnya saya mau mengisi ini dengan silahkan ya berkreasi mau mengisinya dengan Nah kalau sudah begini saya mau member mengisi yang apa yang kosong disini nah biar lebih bagus kelihatannya tentunya dengan yang nomor lebih besar ya saya menggunakan gel pen yang lebih besar Nah terlihat kan bedanya yang sudah diisi lebih bagus bisa juga kita langsung pakai gel yang 8 ya Bapak Ibu silahkan berkreasi ya ini hanya saya contoh biasanya kita itu akan akan ada di benak kita cara menggambar seperti apa yang kita pikirkan gitu yang penting gambar mandala itu dia dari tengah ke luar dan simply blue ini kita menggambarnya tentunya harus dasarnya biru dengan dasar biru dengan tinta yang putih ya ini bisa lihat ya lalu kita gambar lagi nanti dari eh yang lain-lain gitu untuk eh untuk yang berikutnya ini yang ini kita boleh tambahkan titik disini nah kita juga bisa menambahkan garis tipis ya ini juga variasi kalau memang sudah nggak ini ya boleh puter kertasnya ya sudah nggak nyaman dengan posisi kertas kita boleh memuternya nah terlihat berbeda ya tadi sebelum diisi dan setelah diisi lalu kita mau apain lagi gerasi lagi kita misalnya kita kasih lagi titik kalau saya selalu ya saya selalu mengambil titik-titik ini sekitar satu setengah apa dua cm nanti saya suka mengambil titik ya jadi ini yang membuat saya eh bisa menggambar lebih simetris terus selamat menikmati saya mengambil titik begini ya ya nanti saya kreasikan seperti apa bisa kreasikan silahkan berkreasi ini hanya contoh contoh yang saya ambil untuk gambar disini selamat menikmati selamat menikmati kenapa kita menakut nafas? supaya kita lebih berkonsentrasi lebih fokus seperti saya sekarang seharusnya tidak saya lakukan karena menggambar sambil ngobrol ya menggambar mandala itu sebaiknya tidak bicara tapi ini tidak apa-apa saya akan memberi contoh nah bapak ibu lihat ini ada yang besar ada yang agak kecil ada yang agak besar ya tidak apa-apa disinilah kita melatih konsentrasi kita belajar kita belajar kita latihan kita nah setelah begini kita mau seperti apa lagi ya kita kita coba greasikan ya nah setiap tarikan kita ini kita kasih isi ya nah bapak ibu bisa lihat kan ini tidak simetris tapi it's okay namanya juga latihan ya nah disini saya mau ganti yang 10 saya mau buat garis yang lebih sorry wah pen saya udah mau habis diisturunkan yang kita tingin sehingga tanpa 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 Kita isi ya dalemnya Kita isi apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kita bisa isi lagi ya Nanti kalau Terlalu ini kelamaan Kita bisa isi Saya suka buat dua garis Terima kasih Nah Ini ya Lalu kita isi di dalemnya lagi Apa yang mau kita isi Bingungnya? Bingungnya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selesai Selesai ya Selesai ya mandala kita Ini masih bisa kita tambahkan lagi ya Tapi kalau saya tambahkan disini Tapi kalau saya tambahkan disini Sudah terlalu Nanti terlalu lama Ini bisa kita isi Biar lebih manis Biar lebih manis Terlihat lebih manis Terlihat lebih manis Kita bisa tambahkan ya Ini gambar yang pengen saya gambar gitu Jadi saya nggak pakai melihat apa gitu Ini yang ada di otak saya Yang saya gambar Yang saya gambar Maksudnya Apa yang ada di benak saya Saya langsung gambar Jadi Kalau bapak ibu boleh mencari inspirasi ya Di inspirasi Di gambar-gambar Mandala Di youtube juga banyak Cuma Ya kalau bisa Nggak Nggak nyontek ya Karena hasil yang dari Hasil yang kita gambar dengan kreasi kita sendiri Itu pasti nggak bisa sama dengan yang ada di youtube Atau Yang ada di google yang kita lihat Terkadang walaupun kita nyontek itu kelihatan Bisa ketahuan Bisa ketahuan Gambarlah sesuai kreasi yang ada di benak kita Kita bisa buat banyak bentuk ya Banyak bentuk yang kita bisa lihat di youtube Bentuknya seperti apa Silahkan bergerasi Ini adalah mandala ya Saya kira Mungkin saya mau tambah lagi Tapi ya Saya suka menambahkan garis Garis lagi Untuk mempertegas ya Sepertinya gimana Lebih Menurut saya Lebih manis gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Begitu juga Yang ini ya Sampai jumpa Sampai jumpa Selesai Mandala saya sudah selesai Dan mudah-mudahan Cara menggambar mandala yang saya tunjukkan ini Bisa menjelaskan ya Bisa membuat Bapak Ibu Terinspirasi Terima kasih Cara menggambar dari awal sampai akhir Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ya Tapi bukan mengikuti gambar saya Maksudnya Bapak Ibu bergerasi Terima kasih Saya kembalikan Gimana Bapak Ibu Sudah jelas kira-kira Kalau sudah jelas Kasih dong tanda love Atau Jadi kita tahu Di Di Apa di layar ya Berarti sudah mengerti Ini waktunya sudah malam Kita sambung besok Jadi Bapak Ibu Besok tentukan waktu sendiri Jam berapa Mau mulai gambar Dan Hari berikutnya Seterusnya jam itu Di waktu senggang ya Saya kira Cukup sekian Apa Bu Terami Mau nunjukin apa itu Halo Ya Sudah buruk Sudah dapat contekan ya Contekan Bu Warna Halo Ya Ibu Yeni Silahkan Silahkan Bu Maap Bu Saya masalah dengan Handphone saya Ini Saya kan pakai tinta dolar ya Bu Kelihatannya memang tidak rata ya Harus diputer-puter lagi ya Di Di All Kuas lagi ya Bukan diputer-puter Bu Kuas Tidak boleh puter-puter Tadi kan ada contohnya tuh Satu arah Tapi mungkin Ibu kuasnya kecil ya Iya Ukuran 16 sih Masih kecil ya Tidak Sebenarnya bisa Cuman harus Memang harus fokus Cara polesnya Oh Soalnya kalau saya sudah sampai pinggir Tintanya habis Tidak apa-apa Dicelup lagi Memang gitu Oh jadi Di Apa Sambung gitu ya Bu Ya boleh Boleh disambung Yang ukuran rata Diratakan Oke oke Terus kalau yang seperti ini Bagaimana cara koreksinya Bu Dipoles lagi bisa Sudah kering Kita poles lagi Iya Iya Tintanya sih cepat kering Bu Kalau pakai ini Bisa lah Bisa kok Bu Celupnya agak Agak banyakan Jangan sedikit Oke oke Iya iya Terima kasih Iya sama-sama Masih ada yang bertanya Bu Novi coba lihat punya saya Kira-kira Wih Mantap Bagus Bu Bagus Masih banyak Tapi masih banyak yang kosong ya Mesti dimenuhin Iya belum Belum bisa Oke sip Boleh 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 tanya Bu Masih boleh tanya Boleh silahkan Ibu Ini yang punya tanya Mungkin masih masalah Masih masalah Gini Ibu Kertasnya itu Berapa GSM itu Kok tipis ya nampaknya Ketebalan kertasnya berapa Ini kertas apa ini Kertas gambar Kertas gambar biasa Gak tau Drawing book Drawing book Oh gak bisa Drawing book Mestinya Cari kertas Water Apa Water Color paper Ketebalannya Minimal 180 Minimal Nah makin tebal Makin bagus 200 Atau 300 GSM Itu paling bagus Apa ini Ketivisen Atau mungkin Saya Tadinya Terlalu Terlalu Nekan Sehingga Blowboard gitu Enggak juga Itu baru Satu kali ya Satu kali poles Sudah berapa kali Sudah dua kali Tapi belum Belum rata Ibu Ya betul Belum rata Bisa dipoles lagi Tapi kelihatan Kertasnya itu Tipis banget gitu Oh iya Nanti saya akan Usaha lagi Coba yang gambarnya Yang kedua kali Iya Iya boleh Bu saya Kertasnya Udah Warnanya udah Bagus Bagus ibu Bagus Bagus ya bu Makasih bu Yuk sama-sama Jadi besok Sudah boleh cari waktu ya Cari waktu yang senggang Gambar Setelah selesai Satu gambar Itu Kalau bisa Dikirim ke grup Kemudian Apa yang dirasakan Saat menggambar itu Boleh dituangkan Ditulisan Di dalam grup Ibu Coba Saya Bagus bu Jadi Kita kan tadi Saya kan tadi Ada bacakan ya Kita bukan Mencari Keindahan Di dalam Gambar itu Tapi kita Telah berhasil Membuat Gambar mandala ini Kalau kita kan Setiap hari harus Melompokkan waktu Tapi kalau waktunya Enggak sama Itu boleh enggak ya Enggak boleh Harus satu waktu Yang sama inilah Melatih kita Untuk Healing Melatih kita Untuk konsentrasi Juga Juga Mengembangkan Disiplin Disiplin Inspirasi Inspirasi Tapi tidak Bagus Untuk kesehatan Jadi itu Bukan untuk Healing lagi Malah cari penyakit Ya Saya minta Ibu-ibu Cari Waktu yang Senggang Di siang hari Di malam Boleh Tapi enggak boleh Larut Tidak boleh Di atas Jam 11 Itu sudah Waktu tidur Waktu istirahat Dapat dipahami Bu Oke Oke Kita sudah Lewat dari Jam Terima kasih Bu Sama-sama Ada apa yang Ibu Mau bertanya Mau nanya Kalau kita cek dulu Semua boleh Boleh Bebas Oke-oke Makasih Sama-sama Sudah Sudah malam ya Ini Tadi Ibu Thank you Semuanya Thank you Ibu Yeni Sama Ibu Sinta Sudah Angkat tangan Lumayan lama Yang mana nih Yang mana Erna Ibu Terima kasih Ya nih Sudah Silahkan Bu Erna ya Iya Gimana Bu Ibu Saya Bu Navita Erna Kan Awalnya kita Waktu muas itu Dari kiri ke kanan Iya Kemudian setelah Kering Itu kita Balik arahnya Dari kiri ke kanan Itu boleh enggak Iya Yang penting Ibu Merasa nyaman Ya silahkan aja Silahkan Tapi Harus rata Gitu loh Oh gitu Iya Iya Terima kasih Ibu Iya Sama-sama Ada siapa lagi Yang mau bertanya tadi Ibu 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 Sinta Ibu Sinta Valensia Ibu Sinta Silahkan Ibu Oke Karena Ibu Sinta Nggak cowok Ibu Sari Silahkan Ibu Sari Saya Kayaknya Agak Ketebelan deh Ngecatnya Itu Nggak masalah ya Itu Biru Apa Item ya Saya Lihatnya Item Ibu Ini Biru Cuma Apa Kayaknya Ketebelannya Nggak Rata Tebel sih Nggak masalah Ibu Kalau sudah Gambar Nanti Bagus Saya Bagus Bagus Pak Oke Nggak apa-apa Ibu Coba aja Nanti kalau sudah Kering Ibu Coba Gambar Gimana nanti Hasilnya Nanti kalau Misalnya Kurang Nyaman Boleh Poles lagi Ulang lagi Di kertas lain Iya Ini sudah dua kali Poles Iya Nanti Sudah ya Kita akhiri ya Malam ini Kita ketemu lagi Di selasa Depan Tapi tiap hari Dilatih ya Untuk menggambar ya Oke Ibu Terima kasih Selamat malam Semua Terima kasih Selamat malam Bye Bye Amin Selamat malam